Intro Yuhu, hello everybody Bertemu lagi dengan saya, Mr. Escobar Gimana kabarnya? Masih udut pake layar? Sama Oke, kali ini saya akan menceritakan film baru yang berjudul Don't Breath Dan tenang saja, walaupun ini seri kedua Tapi tidak terlalu berpengaruh dengan seri pertama Oke, tanpa berlama-lama Langsung saya akan mencari Langsung saja ke alur ceritanya Uyeh Film pertama kali diperlihatkan di sebuah rumah besar yang terbakar hebat Dan terlihat ada salah satu anak kecil perempuan Dan dia adalah korban kebakaran di rumah tersebut Dan gadis itu sekarang pingsan Tahun berlalu anak gadis itu tumbuh besar yang bernama Phoenix Terlihat dia sedang bersembunyi Dengan sesuatu yang ternyata ia sedang diburu oleh seekor anjing Ia berlari sekuat tenaga untuk menghindar dari kejaran debt collector Eh, maksud saya anjing Dan setelah melewati pagar Ia menemukan sebuah senjata Dan tiba-tiba saja ada seorang pria tua di belakangnya Dan ternyata ia adalah ayahnya Phoenix Si pria buta yang tak disebutkan namanya Jadi kita panggil saja ayah oke Sang ayah yang ternyata sedang mengajari Phoenix Untuk belajar dari situasi bahaya Mereka hidup di daerah terpencil Yang jauh dari perkotaan Dan mereka hanya tinggal berdua saja di rumah tersebut Karena kejadian kebakaran yang lalu Membuat matanya menjadi rabun Dan membuat salah satu putrinya juga tewas Dia sangat protektif dengan Phoenix Bahkan saat keluar rumah saja Phoenix pun dilarang Yang kebetulan juga Sang ayah adalah mantan anggota Navy Shield Salah satu pasukan khusus di Amerika Ia mengerti cara bertahan hidup di kondisi apapun Sang ayah menginginkan Phoenix menjadi wanita yang tangguh Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Hernandez Sang ayah menjual tanaman yang akan dibawa ke kota oleh Hernandez Dalam beberapa minggu sekali Sang ayah menjual tanaman tersebut Hernandez ini terlihat sudah terbiasa berlangganan dengan dirinya Dan juga Hernandez suka mengajak Phoenix untuk pergi ke kota Namun tidak mudah mendapatkan izin dari sang ayah Tapi Hernandez sendiri melihat Phoenix yang buta akan dunia luar Merasa sangat peduli Di usia Phoenix sekarang pastilah ia sangat ingin melihat dunia luar Di satu sisi Hernandez juga ada benarnya Ayahnya akhirnya mengerti keadaan dan mengizinkan Phoenix ikut bersama Hernandez ke kota Tanpa alasan mengapa ayah Phoenix sangat peduli dengannya Karena pada daerah tersebut sedang marak jual-beli organ manusia ilegal Mereka diberi izin sebelum Sony mereka harus segeralah pulang Singkat cerita setelah semuanya selesai mereka pun bergegas pulang Namun sebelum itu Phoenix meminta izin untuk ke toilet Namun ternyata disana telah ada seseorang misterius yang melihatnya Namun untungnya Phoenix membawa anjing Dan pria itu akhirnya tak berani mengganggunya Lalu membiarkan ia pergi Akan tetapi mereka membutuhkan mobil Hernandez Dan mereka pun sampai di rumah Hernandez juga langsung pamit pulang Di tengah perjalanan Hernandez yang hendak kembali pulang Kebetulan waktu semenjelang malam Kemudian ia dihadang sekelompok orang yang tadi di toilet Percakapan pun terjadi Lalu saat Hernandez kembali ke mobil Ternyata sudah ada seseorang disana Dan seketika membunuh Hernandez Berpindah ke sisi Phoenix bersama ayahnya Anjingnya yang merasakan ada sesuatu yang aneh Anjing itu malah keluar rumah Saat sang ayah akan memberikan pakan pada anjing Namun anjing itu tidak kunjung datang Ia memutuskan untuk mencari anjingnya di luar Namun karena ia buta Ia tak sadar bahwa ada seseorang yang di rumahnya Lalu ia pun keluar untuk mencari anjingnya Ternyata orang-orang itu mencari Phoenix yang akan mereka julik Beruntungnya Phoenix yang ada di dalam kamar Ia menyadari adanya seseorang asing memasuki rumah Dan ia pun dapat menghindar Di sisi lain sang ayah mencari anjingnya Mendapati sing anjing telah mati Dan sang ayah mendapatkan petunjuk Bahwa anjingnya yang mati ditembak karena terdapat peluru di perutnya Sang ayah pun langsung kembali Saat Phoenix akan kabur Sayangnya ia ditemukan oleh sang penjahat Yang berdiri di depan pintu keluar Namun tiba-tiba seketika diganggu dari belakang oleh sang ayah Dan sang ayah mendapatkan luka di belakangnya Phoenix pun lari ke bawah tanah Dia berhasil masuk dan mengunci pintu dari dalam Karena udara yang sangat sedikit membuat dia menjadi pingsan Para penjahat mulai mencari ayah Phoenix Karena ayah Phoenix telah terluka Dan akhirnya mereka mengetahui Bahwa sang ayah Phoenix adalah mantan pasukan khusus Dan salah satu mereka pun terkena serangan sang ayah Lalu dilukai dengan lem besi Yang membuat dia tak bisa bernafas Lalu datang rekannya yang menolong dirinya Dan membolongi pipinya Agar udara bisa masuk Sementara Phoenix masih di dalam kotak besi Dan ternyata sekarang kotak besi itu diisi oleh air Kini ia tersadar satu persatu sang ayah melawan mereka Tak lama datanglah temannya lagi Ia adalah Rila Ayahnya pun berhasil mengeluarkan Phoenix dari kotak besi Sementara di luar sana para penjahat mencoba mendobrak masuk Namun yang ditemukan mereka hanya temannya yang sudah tewas Mereka terus mencari Phoenix dan ayahnya Dan mereka pun menemukan Phoenix dan ayahnya yang sedang bersembunyi Saat sang ayah tergeletak Rila mengedalaskan kepada Phoenix bahwa ia adalah ayah kandungnya Terbukti bahwa ia memiliki tanda rambut yang sama Dan itu membuat Phoenix menjadi bingung Rila menceritakan kebakaran yang terjadi 8 tahunnya lalu Atas kejadian kebakaran itu Rila ayahnya Phoenix disalahkan Dan ia masuk penjara selama 8 tahun Sejak saat itu ia tak pernah bertemu dengan Phoenix Bahkan ia sendiri tidak tahu bahwa Phoenix masihlah hidup Dan pria tua yang merawat Phoenix sekarang adalah Ia yang menemukan Phoenix yang sekarat kala itu Tapi Rila sendiri akan membunuh pria itu yang selama ini merawat Phoenix Tapi untungnya ia berhasil kabur Mereka kembali berpencar mencarinya Dan ayahnya kembali menyerang salah satu dari mereka Ia memukulnya dengan palu sampai orang itu tewas Akhirnya ayahnya yang kabur dan akan melawan anjing Sementara Phoenix malah tertangkap saat mencoba kabur Mereka membawa Phoenix lalu membakar seisi rumah dengan molotov Akhirnya sang ayah yang masih terjebak di dalam rumah Bersama sang anjing itu yang awalnya akan menyerang dia Namun sang ayah menyelamatkannya dari kobaran api Ia berusaha keluar dari kobaran api tersebut Dan akhirnya untungnya ia pun selamat Lanjut cerita Phoenix dibawa ke tempat Rila Saat disana diketahui bahwa selama ini ibunya Phoenix masihlah hidup Dan akhirnya mereka pun dipertemukan Ibunya menyatakan bahwa dirinya sangatlah rindu kepadanya Mereka pun berbincang-bincang Phoenix yang sedang haus akhirnya diberikan orange juice Ibunya juga menyatakan bahwa dirinya mengidap penyakit jantung Dikarenakan kebiasaan menghirup bau-bau kimia yang berasal dari pembuatan narkoba di tempat itu Dan juga karena itu ia membutuhkan donor jantung Tapi bukan sembarangan jantung Ia mengatakan bahwa harus yang sedarah dengan dirinya Dan dapat disimpulkan bahwa Phoenix hanyalah akan diambil jantungnya untuk dirinya Orange juice yang tadi diminumnya Ternyata sudah disusupkan obat tidur Lalu ia pun pingsan Anjir Rila yang masihlah hidup dimanfaatkan oleh sang ayah untuk memenuntun dirinya Masuk ke markas Rila Saat Phoenix akan diberdah Ia pun terbangun Dokter yang melakukan itu mengatakan bahwa tidak ada peralatan yang membuat jantungnya tetap segar Maka dari itu mereka akan melakukannya dengan posisi Phoenix hidup Dan saat operasi akan dimulai Tiba-tiba saja listrik di tempat itu padam Dan benar saja sang ayah telah sampai disana Dan membunuh satu persatu anggota Rila Rila pun bingung bagaimana Caranya ia mengetahui markas Dan tiba-tiba anjingnya pun datang Dan itu telah menjelaskannya Kini hanya tinggal mereka berempat Dikarenakan gas yang sungguh pekat Menutupi penglihatan Rila Justru membuat Rila sendiri membunuh istrinya yang ditembak oleh dia sendiri Dan Phoenix yang terborgol dengan tangan ibunya Tertarik oleh kursi roda Yang terus berjalan sampai saat akan jatuh Ia pun mencoba memotong tangan ibunya Namun sayang mereka pun terjatuh Namun ia selamat Karena ada tubuh ibunya di bawahnya Dan anjingnya Rila Ikut membantu sang ayah melawannya Kini sang ayah Menusuk kedua mata Rila Sampai kedua mata itu pecah Dan mereka berdua pun selamat Phoenix pun menghampiri sang ayah Namun tiba-tiba saja Rila yang masih hidup Menusuk sang ayah dari belakang Dan saat dia akan menggorok leernya Ia juga terbunuh oleh Phoenix dari belakang Sang ayah pun akhirnya terluka parah Phoenix mencoba menolongnya Namun sayang itu tak sempat Dan sang ayah pun meninggal Phoenix akhirnya memutuskan keluar Dan menuju ke anak-anak Dan berkumpul di sana Membuka halaman barunya Bersama orang-orang baru Don Brad season 2 selesai My name is Phoenix Terima kasih telah menonton